Sebanyak 15.000 personil diterjunkan Polda, Jawa Tengah dalam pengamanan Natal dan Tahun Peru 2024. Pengamanan tidak hanya dilakukan di tempat ibadah, namun juga di tempat wisata, jalan tol dan non-tol. Pasukan gabungan dari unsur TNI Polri Dinas Perhubungan, Basarna, Satpol, PP, serta Casamarga, Jumat pagi melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan Libur Natal dan Tahun Baru di lapangan Simpang 5 Semarang. Dalam pengamanan di seluruh wilayah Jawa Tengah, tidak hanya di tempat ibadah, namun juga di tempat wisata, kawasan perbelanjaan, serta jalur tol dan jalur non-tol. Untuk rasa aman bagi masyarakat, Polda, Jawa Tengah menerjunkan 15.000 personil gabungan yang disebar di 278 pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos pengamanan terpadu. Adanya peningkatan yang dimungkinkan terjadi pada Libur Natal dan Tahun Baru, yang diprediksi akan terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu malam. Kepolda Jatang telah menyiapkan tim urai yang disebar di delapan res area jalur tol dari Brebes hingga perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk jalur tol, jalur tol sudah kita siapkan quick response patroli berantik di masing-masing benggal jalan. Jadi mulai Brebes sampai nanti keluar di wilayah kita Jawa Timur, sudah disiapkan tim urai, termasuk kerja jaman dengan Pertamina, ada patroli mobil yang terkait dengan mobil listrik maupun kompensi berjalan. Itu terjadinya ada di atas. Adanya peningkatan konsumsi kebutuhan pokok saat Libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan antisipasi dengan menyiapkan stok kebutuhan pokok dan ketersediaan bahan bakar minyak. Ketersediaan pangan insya Allah, selalu pelaksana Nataru dan sampai Tahun Baru, jadi dalam kondisi baik artinya cukup gitu. Ya memang masalah harga, ini budaya setiap Nataru, kegiatan-kegiatan apa itu Natal Tahun Baru, kemudian kegiatan 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 lain, memang ada kenaikan gitu. Nah disinilah peran kami. Selain menjamin keamanan dengan menyiapkan tim sniper di titik rawan kejahatan, Polda Jateng juga menyiapkan e-teledron untuk mendeteksi jika terjadi kepadatan arus lalu lintas yang tidak dapat dijangkau oleh petugas dalam waktu yang cepat. Hendy Nugroho, Semarang TV